Yang pasti makanan itu akan selalu harus dihargai ya, karena mungkin saya bidangnya di memasak gitu, dan saya sebagai yang masak, saya akan selalu mencari kualitas bahan yang baik. Jadi sebenarnya ini semua kan efek domino, saya mau masak tapi ada satu bahan yang kurang baik itu akan mengefek kemasakan saya, atau semua bahan sudah baik tapi saya masaknya kurang baik, hasilnya juga semua kerja keras orang-orang yang menghasilkan kualitas terbaik ini juga akan menjadi sia-sia gitu. Jadi disini semuanya matter, dari yang bertani beras sampai yang membuat tahu, sampai peternak lele, sampai pengasap lele, sampai tangan kita yang mengolah semua itu menjadi satu hidangan yang bisa dinikmati banyak orang. It's an interesting process dan ya patut dihargai lah. Mungkin kadang ya saya ngerasa anak-anak sekarang semakin kesini mereka semakin detached dengan apa yang mereka makan. Orang bisa makan suatu hidangan dan belum tentu tahu itu isinya apa, prosesnya apa. Jadi cuma tahu enak atau enggak, yaudah ini ayam, bumbu, ya itulah bumbu, enak gitu ya. Sedangkan setiap hidangan itu kan ada prosesnya masing-masing, ada sejarahnya, ada ceritanya, dan itu melibatkan sangat banyak orang.